Adiknya Ahmad namanya Ali, Ali memiliki istri Sharifah Hana Al-Habsi, ini nyambungnya jidanya ke Habsi, ya gimana jadinya, ya kan, itu ipar, gak masuk ke cicit nyambah periuk, lagu-laguan ngaku jadi cicit nyambah periuk, jangankan melaku cicit nyambah periuk, perilaku seorang Habib, ngurusin perdukungan yang kayak begitu, itu tidak dibenarkan oleh Alawiyin, semua marah, kami Laskar Alawiyin ditegur sana sini, apalagi Yambib Taufik, beliau ada di Jakarta, kalau Laskar Alawiyin tidak bisa menindak nih anak, anak yang akan turun. Kepada saudaraku semua, saya Bang Haji Ridwan, Ketua dan Pendiri Yaisan Mestan dan Yuskira Ridwan, dan Pendiri LSM, FPAG, Forum Pemburu Amin Indonesia, dan juga Tim Pemburu Hantu. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib, apabila ada murid-murid saya atau anggota-anggota saya, gimana pun berada, yang galil adab, yang tidak sopan kepada para habaib, para ulama, para kiai, mohon dimaafkan. Video viral guru Habib Jindan minta maaf ke ulama, kiai dan Habib atas kelakuan muridnya. Habib Jindan belakangan ini banyak menuai kontroversi karena berseteru dengan pesulap merah. Awalnya Habib Jindan bersama Persatuan Dukun Se-Indonesia melaporkan Marcel Radival ke pihak polisi karena aksinya membongkar trik perdukunan. Kemudian Habib Jindan juga menantang adu tembak hingga mengaku keturunan Mbak Priok alias Cicit Mbak Priok. Namun, belakangan video pria yang mengaku sebagai Bang Haji Ridwan yang merupakan guru dari Habib Jindan meminta maaf atas kelakuan muridnya viral di media sosial. Berdasarkan video viral yang diunggah akun TikTok ad sama Akrituan menyampaikan permintaan maaf kepada para ulama, kiai hingga Habib atas ketidak sopanan muridnya. Gurunya Jindan mengakui dan minta maaf atas perlakuan muridnya. Tanda tanya, tulis keterangan dalam video yang viral di TikTok tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada saudaraku semua saya Bang Haji Ridwan. Saya mohon maaf kepada para ulama, para kiai, para habaib apabila ada murid-murid saya atau anggota-anggota saya dimanapun berada yang galil adab, yang tidak sopan kepada para abai, para ulama, para kiai mohon dimaafkan, saya atas nama pribadi, kata Bang Ridwan. Dalam unggahan tersebut juga dituliskan jika ulah Jindan yang menantang pesulap merah membuat Ridwan selaku guru malu hingga membuatnya membuat video permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh ulama Indonesia atas perilaku para muridnya. Video yang hampir disukai 133 ribu kali tersebut berhasil menyita perhatian dari warganet. Banyak yang memberi komentar agar Habib Jindan sendiri yang melakukan permintaan maaf dan tak sedikit pula yang mengatakan jika ia dulunya seorang satpam hingga penjual martabak. Nah ini baru menyejukkan contohlah seorang guru yang bijak emot jempol emot mencatat kata akun etbosu. Jindan itu orang tasik mantan satpam lanjut polseksej, ungkap etmo 99. Jindan suruh minta maaf sendiri pak, timpal netizen lainnya. Dengar, Jindan itu dari Tasik Malaya, apa benar? Soalnya dari netizen lain, imbu etmoody. Jindan itu dulu jualan martabak di Tasik Malaya di depan Stadion Pancasila, dulu saya sering beli martabak di Jindan, ujar Akeong 69 dada. Terima kasih telah menonton!